Inilah saudara saat yang paling menentukan bagi Daud sebagai manusia untuk memahami hubungannya dengan Tuhan setelah melewati berbagai hambatan tantangan, godaan, cobaan, pengalaman hidup sedari kecil sampai dia menjadi raja yang terkenal dan besar dan dapat mengalahkan orang Filistin dan memimpin keseluruhan bangsa Israel di masa tuanya. Nah, nyanyian bujian Daud ini sangat terkenal dan kita mengenal Daud sebagai salah satu pemasmur yang besar dengan karya-karyanya yang dapat menginspirasi banyak orang dan menjiwainya merupakan sebuah pemahaman yang mendalam hubungan antara manusia dengan Tuhannya, dengan Tuhan Allah yang mahal, dahsyat dengan segala macam identitas atau julukan atau pengenalan terhadapnya. Kita ketahui Daud sudah dapat mengalahkan orang-orang Filistin termasuk dengan raksasa-raksasanya yang besar. Tidak hanya Goliath tapi ada empat raksasa yang lain. Dalam peperangan-peperangan sesudah Daud kembali ke Yerusalem setelah pengungsian oleh Karna dan dikudeta oleh anaknya sendiri. Lantas dia kembali ke Yerusalem dan memimpin Israel, kesatuan antara Yehuda dan suku-suku Israel yang lain. Dan ini menjadi tanda betapa dalam kelemahannya sebagai manusia, dalam menghadapi semua hal yang tampaknya mustahil dilakukan oleh manusia, Daud dapat menjalankannya. Dengan kesadaran utama itu semuanya adalah karena tuntunan dan campur tangan Allah yang betul-betul mengasihinya. Dan kita tahu Daud menjadi julukan yang terkenal baginya adalah sebagai moyang Yesus. Bahkan Yesus disebut sebagai anak Daud. Juru selamat itu karis keturunan Daud. Oleh sebab itu Tuhan betul-betul mengasih Daud sebagai nenek moyang Yesus yang lahir di Bethlehem. Sekian abad kemudian. Nyanyian syukur Daud itu terdapat di dalam 2 Samuel pasal 22. Dia mengatakan nyanyian ini waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cekraman semua musuhnya termasuk Saul. Walaupun Daud tidak pernah menganggap dia sebagai Saul. Bahkan dia menjaganya dan tidak mau menjamah tubuh Saul. Oleh karena Saul adalah raja yang diurapi oleh Tuhan. Ini kata-kata Daud. Salah satunya menyebut Tuhan sebagai bukit batuku, kubu pertahananku, penyelamatanku, gunung batu tempat berlindung, periseku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Itu semuanya menyelamatkan dia dari kekerasan. Dan dia memuji Tuhan, selamat dari musuhnya. Ketika gelora maut mengelilinginya, banjir jana menimpa. Tali-tali dunia orang mati membelitnya. Perangkap maut terpasang di depannya. Ketika dalam kesesakan, ia berseru padanya. Dan Tuhan mendengar suara nyia dari baiknya Tuhan. Teriaknya minta tolong masuk ke telinga Tuhan. Bergoyang, bergoncang bumi, langit-langit gemetar. Bergoyang, kara, bernyala-nyala murkanya. Luar biasa. Asap membumbung tinggi dari hidungnya. Api menjilat keluar dari mulutnya. Menyala keluar daripadanya. Menekukkan langit, lalu turun. Kekelaman ada di bawah kakinya. Luar biasa. Penggambaran personifikasi dari alam raya. Yang menunjukkan kekuasaan Tuhan. Terhadap semua hal itu. Mengendarai kerup. Ia mengendarai malaikat-malaikat. Lalu terbang. Tampak di atas sayap angin. Ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi pondok. Air hujan gelap. Awan tebal. Sinar kilat di hadapannya. Baru api menyala. Lalu Tuhan mengguntur dari langit. Maha tinggi memperdengarkan suaranya. Dalam guntur itu kita mendengar suara Tuhan. Luar biasa. Dilepaskannya panah-panah sehingga diserakannya mereka. Yaitu kilat-kilat itu diserakkan. Sehingga dikacaukan. Lalu kelihatan dasar-dasar laut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.